Intro Halo teman-teman sayang, welcome to my youtube channel Sekarang saya sedang berada di Amus Restoran di Energy Building Jakarta Amus adalah salah satu restoran favorit saya di Jakarta untuk fine dining Oleh karena itu, hari ini kita akan berbicara tentang etiket dasar Menyantap Makanan di Restoran Fine Dining Yang pertama kita mulai dari table settingnya dulu Biasanya kalau saya posting foto banyak yang komen, kok itu gelasnya banyak sekali Terus itu sendok, pisau, garpu, semua kok banyak sekali ya Pada banyak yang bingung tentang semua itu Banyak juga yang komen soal porsi, wah porsinya kecil, gak kenyang, gak kenyang So, I will explain to you all about it today Jadi, yang pertama kita lihat biasanya itu gelas Nah, gelas memang ada macam-macam jenis Di sini ada gelas untuk air, untuk air minum Terus ada juga gelas untuk champagne Ada gelas untuk white wine, dan gelas untuk red wine Ini buat teman-teman yang minum loh Kalau gak minum, no problem Bisa minta tolong server untuk semua gelas-gelas ini di take out Jadi, assuming kita hari ini untuk menyantap tiga kors Makanya banyak yang bilang, kok korsinya kecil sekali Karena korsinya itu selalu dibagi bertahap Sesuai dengan aturan dari awal sampai akhir Jadi, assuming kalau kita makan amuse bush atau baru datang Itu biasanya dengan champagne Kemudian, kors pertama, salad, dan sebagainya Itu biasanya lebih cocok dengan white wine Baru main kors dengan red wine Makanya susunan gelasnya seperti ini Terus juga ada di tangan sebelah kanan Selalu ada silverware Yang biasanya ada sendok, ada juga pisau Tapi, semuanya itu biasanya disusun sesuai dengan apa yang kita santap Nah, di sini ada sendok kecil Itu karena nanti untuk amuse bush kita pakai sendok kecil Terus ada salad Saya pengennya makan steak hari ini baru untuk dessert Terus yang untuk di sebelah kiri Di sini juga garpunya disusun sesuai dengan apa yang akan kita santap Jadi, jangan bingung Ini banyak yang sudah disusun Nanti kita akan pakainya mulai dari yang luar Baru masuk ke dalam Selalu ingat itu Tapi, kalau misalnya kita order tiga kors Kok pisau nya cuma ada dua? Atau ada satu? No problem Biasanya nanti pelayan Setiap kors mereka akan memberikan silverware yang baru Dan yang di sebelah kiri Itu piring untuk roti Selalu ingat, kalau kita duduknya rame-rame ya Jangan pernah kita mengambil roti tetangga kita yang sebelah kanan Atau juga pakai gelas tetangga yang di sebelah kiri Selalu ingat Yang namanya susunan gelas dan cangkir itu harus ada di depan sebelah kanan kita Kalau yang untuk piring roti di sebelah kiri kita Oke? Mulai dari kita duduk Begitu duduk Jangan pernah nyender Jangan pernah slouchy Kita harus jaga postur kita yang elegan Dan tegap Dan juga untuk para pria This is very important Be a gentleman Please Biasanya kalau yang laki-laki itu selalu duduk setelah yang wanita Or the lady duduk duluan Jadi untuk lebih sopannya lagi Biasanya yang laki-laki bantu untuk wanita Your date, your istri, your pacar Kursinya itu bantu Didorong ke belakang sedikit Biar wanitanya duduk Kalau kita sudah settle Baru bisa duduk Terus Yang namanya HP Itu harus di silence Nothing is more rude Itu benar-benar yang tidak etis Kalau kita lagi makan di restoran yang klasik Tiba-tiba HPnya orang rangring-rangring Terus yang Hello! They are very rude Kemudian untuk napkins Atau serbet Nah biasanya kalau kita makan di fine dining The server Mereka langsung begitu lihat kita udah settle, udah duduk Mereka langsung thank you Langsung unfold napkins untuk kita Dan kita harus appreciate Bilang thank you Dan tadi piring saya bukan dicolong Memang itu piring Piring yang Yes ini untuk namanya Display showing plate Biar kalau kita duduk disini gak kosong Biar dia tetap kelihatan cantik dan mewah Tapi setelah itu Piringnya diambil dulu sebentar Penting sekali Tangan dan siku Jangan pernah ditaruh di atas meja Seperti ini This is very unpolite Biasanya kita juga selalu ditanya nih Mau air putih Yang still atau yang sparkling In this case Saya suka yang still Dia yang natural yang tanpa bubbles Terus Selalu dituangin dulu Tapi nanti misalnya later on Kalau gelas kita kosong Servernya lagi sibuk atau apa Biasanya kalau kita We're on a date Yang laki-laki harus selalu Pour air ke yang perempuan Be a gentleman Thank you Thank you Nah sambil saya juga Diserve macam-macam roti Dan diserve rotinya itu Dengan menggunakan Olive oil Dan butter Banyak juga tempat Yang hanya olive oil saja Ada juga yang hanya butter saja Nah sekarang Gelas yang champagne Sama yang white wine Lagi diangkat Karena saya hanya requestnya Yang red wine Kalau kebanyakan nanti Jadi hanya yang red wine For my main course Thank you Untuk roti Jangan lupa Kalau kita Lagi dinner Dining Sama teman-teman Selalu offer Ke teman-teman kita dulu semua Ada yang mau Ada yang mau Ada yang mau Jadi harus selalu polite ya Dan kita juga boleh ambil Untuk kita sendiri Taruhnya di piring roti Ingatkan Tadi saya sudah berbicara Soal piring roti Dan butternya Apalagi kalau kita menggunakan Communal butter Enggak yang dikasih butter Sendiri-sendiri Kita ambilnya Pakai Pisau yang ada di piring roti Kita ambil Sebagian Butternya Kita taruh di piring kita Seperti ini Kemudian Untuk rotinya Jangan dibelah pakai pisau Itu bikin saya gila ya Kalau saya lihat orang No 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 Kita harus pakai tangan Kita buka Seperti ini Ya Ada juga kan Rotinya yang bentuk bulat Ada yang bentuk baget Kalau yang bentuk baget Sudah gak perlu lagi dibuka Tapi kalau yang Masih berbentuk utuh Seperti ini Kita buka Kita olesin butter Di atasnya Dan Ini kita santap Dengan menggunakan tangan Tapi harus cantik dong I'm just kidding Enggak Enggak perlu yang cantik gimana Cuman Jangan Jangan Pernah Mengunyah Dengan mulut terbuka That is my pet pee Mengunyah apapun Tutup mulut Ya Itu jauh lebih Elegant Dan proper Saya pesannya Tiga course ya By the way Kalau teman-teman Misalnya bingung Apa aja yang perlu dipesan No problem Selalu tanya Sama server Rekomendasi Untuk hari ini Dan ini sekarang Yang diantarkan oleh Servernya adalah Amush Bush Amush Bush ini Biasanya Kita tidak order Jadi dia special Dari Chef Dan ini untuk Memulai Dinner kita Amush Bush nya Apa hari ini Untuk hari ini Ada Amush Bush Siwet Rol Kita Toletobas Paco Kita Salman Wow Yum Thank you so much Dan Amush Bush itu juga Artinya Apa ya Kayak Sesuatu yang Fun di mulut kita Dan dia Force nya selalu kecil Nah karena Dari table setting nya Sudah ada Sendok Dan garpu kecil Yang khusus untuk Amush Bush Jadi ini yang kita Pakai Kalau misalnya Tidak ada silverware nya Berarti Amush Bush nya Tinggal diangkat Pakai tangan Dan langsung Hap Delicious Sambil menunggu hidangan pertama Atau first course Kita kembali lagi Berbicara soal menu Nah begitu kita datang Itu kan biasanya dikasih menu Dan teman-teman Jangan bingung Jangan ragu Kalau misalnya Tidak tahu Apa yang harus dipesan Itulah gunanya server Mereka Kalau di fine dining Itu selalu di train Untuk bisa Mengenal semua makanan Secara mendalam Jadi teman-teman tinggal Bilang aja Oh hari ini Sepertinya saya pengen Yang vegetarian Atau saya pengen Seafood Bisa juga Bilang Oh kalau saya lagi Pengen red meat Atau apa Dan mereka Semua bisa Merekomendasikan Apapun yang kita mau Sama juga Untuk wine Semua fine dining Restaurants Itu biasanya Ada Yang namanya Somoye Somoye itu adalah Seseorang yang tahu Yang di train Secara mendalam Dan punya palette Yang mereka mengerti wine Dan mereka bisa Membantu kita Untuk menyocokkan Wine apa Yang cocok Untuk masakan Atau makanan Yang kita order Wine itu adalah Salah satu Hal yang kompleks Banyak yang tidak Mengenal wine Sama sekali Cuma bilang Oh itu karena alkohol Alkohol Gak boleh disentuh Well I mean if you know wine Kalau kita padukan Dengan santapan Makanan Itu benar-benar It opens up Everything Apalagi kalau Pairingannya cocok ya Seperti yang saya bilang Ini adalah sesuatu Yang sangat kompleks Mungkin kita harus Bicarakan lagi Nanti di edisi Youtube Yang berikutnya Cuman untuk Basic wines Itu biasanya Yang perlu kita tahu Kalau kita menyantap Daging yang Warna putih Seperti poultry Chicken Itu biasanya dipadukan Atau seafood Dipadukan dengan White wine Sedangkan Domba Red meat Itu dipadukan Dengan Red wine Untuk Courses Hari ini Kita hanya Melakukan Tiga course Bisa juga Ada menu Special Chefnya Yang mereka Offer Ada bermacam-macam Course Nah biasanya Lebih banyak Course nya Lebih banyak Tahap Tahap kita Untuk menyantap Makanan Itu porsinya Biasanya dibuat Lebih kecil Makanya banyak Yang komen Kalau saya foto Makanan taruh di instagram Itu porsinya Kecil sekali ya Apa kenyang Well Kalau kita dapetin Porsi yang sama Seperti itu Misalnya 6, 8, sampai 12 kali Of course Itu kenyang sekali Trust me Teman-teman Yang komen Itu porsi kecil Nggak kenyang Pasti belum pernah Nyobain Menyantap Di tempat Fine dining Seperti ini And you should Really try Jadi Kalau untuk Basic Tiga course Itu selalu Yang pertama Adalah appetizers Yang kedua Itu main course Yang santapan Apa utamanya Terus yang ketiga Dessert This looks So amazing Course yang pertama Octopus tentacle With compressed Watermelon salad Karya Chef Jill Marks Is my good friend And he's so talented Jadi Seperti yang saya bilang Garpu Dan pisau Itu selalu kita ambil Yang paling luar Ya Oh ya By the way Sebelum kita menyantap Atau menyentuh Makanan kita Penting sekali Semua yang ada di meja Jadi misalnya Ada pacar kita Ada teman Ada semua Semuanya sudah Harus dapet Makanannya juga Gak boleh Yang lain belum dapat makanan Kita udah makan sendiri That is so rude Jadi penting sekali Semua sudah siap Makanan sudah di depan Baru kita bilang Selamat makan Atau Bonapisit Dan Makanannya Jangan lupa Pakai garpu Pakai pisau Dipotong Agak kecilan Jadi jangan Apalagi kalau kita Lagi ngobrol Sama teman Kita gak mau Ada makanan yang loncat Kita pengen Kayak ngunya Sedikit Kemudian bisa lanjut Lagi cerita Angunya sedikit Lanjut lagi cerita Dan penting sekali Mulut harus ditutup Kalau kita ngunya Jadi potongannya Kecil Kecil Saja Hmm Hmm Delicious Seperti itu Kalau ngomong Jadi kalau potongannya Kecil Kita bisa ngobrol Sekarang kita lagi Menunggu main course Atau course berikutnya Biasanya sebelum Course-nya datang Selalu kita disajikan Dengan wine Sesuai apa yang Kita pesan Thank you Seperti yang saya bilang Wine ini adalah Sesuatu yang Sophisticated Yang kompleks Kita harus bicarain Di episode Youtube berikutnya Nah Penting sekali Kalau kita perlu Sesuatu Misalnya kita mau Roti lagi Do not reach Yang jauh-jauh gitu Itu benar-benar Tidak sopan Misalnya Roti kita Lebih deket Ke teman kita Yang di depan Kita bilang Excuse me Bisa tolong dong Rotinya dipas ke sini Jadi saling Oper Gak ada kita yang Reach sana Sini Itu benar-benar Gak sopan Wow This is so Special Langsung disajikan oleh My dear friend Chef Gilles Marks Dan this is his creation What is it chef? So for your main course You have the US prime beef Prepared in two ways So you have the Siar loin Grilled Medium rare And beef cheek Tender braised With some Truffle potato gnocchi And some baby vegetables Oh my guys That looks so amazing Thank you so much chef Thank you So special Kalau kita lagi dining Kemudian chefnya Yang datang Menjelaskan You really have to Appreciate that Yeah That's That's Karena biasanya kan Mereka sibuk Di dapur Tapi kalau mereka Masih menyempatkan diri Untuk say hi Dan Mengenalkan diri Kita harus selalu Terlihat Very appreciative Oke Teman-teman bisa lihat Piring di depan saya ini It's so beautiful Itu yang membedakan Fine dining Sama Restoran-restoran Yang lebih casual lainnya Karena kalau fine dining Itu semua komponen Yang ada di atas piring Very meticulous Mereka Satu persatu Lihat tuh Walaupun sayur-sayurannya Hanya beberapa Tapi diperhatikan sekali Satu persatu Potongannya harus perfect Hiasannya Untuk beefnya pun Lihat tuh Ukurannya Sebagaimana mungkin Dibikin sama Walaupun yang disini Beef cheek Kelihatan Apa ya Kelihatan bukan Porsi yang besar Tapi seperti yang saya bilang Cara pengolahan Penyajian Dan sebagainya Itu satu persatu Diperhatikan sekali Dan harus dibikin Yang visually Yang bentuknya Enak untuk dilihat Tapi rasanya juga Spectacular Dan untuk steak Biasanya kalau steak Itu selalu diberikan Pisau yang khusus Bukan pisau yang Seperti yang Teman-teman tadi Lihat Untuk first course Jadi pisau nya Biasanya dia lebih tajam Dan garpu Juga kita ambil Kalau untuk main course Selalu pisau Dan garpu itu Yang besar Kecuali kalau yang untuk steak Dia pakai pisau steak Tapi biasanya Garpunya itu Lebih besar Daripada garpu Yang dipakai untuk salad Kemudian Sama seperti yang First course tadi Kita potong Potongannya juga Jangan terlalu besar Ya cukup kecil-kecil Apalagi kita ngobrol Seperti saya sekarang ini Lagi ngobrol sama teman-teman Sambil menjelaskan Terus Harus dengan secara elegan Itu steak nya Kita kenakan sauce nya Steak nya Tadi Chef Jules bilang Dia sajikan Temperaturnya itu Medium rare Lebih lama dia dimasak Seperti well done Oh my gosh This is a big no no Dia akan jadi keras Jadi sebetulnya Lebih sebentar Dimasak Akan lebih lembut Dan lebih banyak rasa Dagingnya Jadi kalau ada dipotong Sekarang Kemudian Kalau kita perlu tangan kita Kita mau ambil minum Bisa diletakkan Our silverware Taruh di depan Nah Kalau kita belum selesai makan Selalu letakannya Dia agak terbuka Bisa juga bentuk segitiga Seperti ini Ada juga yang buka Lebih besar lagi Ini artinya Kita masih menyantap Makanan kita Jadi pelayan Atau server Gak bakal ngambil Ini piring Terus kita ambil Air putih Misalnya Atau buat teman-teman Yang minum wine Gelas wine Diangkat Dari batangnya Jangan Dipegang Kenapa? Karena kalau kita Pegang bawahnya Seperti ini This is a big no-no ya Kalau kita pegang Seperti ini Temperatur dari wine kita Akan berubah Karena kan tangan kita Anget So we don't want that Jadi diambil Kemudian Seperti yang saya bilang Basicnya Kalau kita makan Red meat Itu dipadukannya Dengan red wine Terus kita lanjutkan lagi I want to have This gnocchi Potong Sambil ngobrol Cicet Haha Hihi Untuk salt and pepper Nah Kalau black pepper Kalau disajikan langsung Oleh server seperti ini Kita yang harus bilang Thank you Kalau udah cukup Thanks Karena kalau kita Tidak bilang apapun Dia akan tetap Terus Menajikan black peppernya Terus untuk salt Kadang-kadang Ada juga yang sudah Disajikan di atas meja Cuman sekarang Kebanyakan chef Apa yang mereka buat Itu seharusnya Rasanya sudah sesuai Dengan Dengan Apa rasa itu Seharusnya Jadi Kadang-kadang Di meja Tidak ada salt and pepper Dan kita harus Minta salt and pepper Seperti yang tadi Udah teman-teman Lihat ya Kalau server yang Menajikan black pepper Kita harus bilang Kapan stopnya Kalau enggak Dia bakal lanjut terus Kalau kita sudah Selesai Menyantap Makanan kita Jangan lupa Pisau Garpu Any silverware Itu kita rapatkan Dan kita taruh Dia miring Ke arah Jam 10 Jadi ke arah Jam 10 Sama ke arah Jam 4 Ya Kita taruh dia Miring seperti ini Dan ini Signal Untuk our server Biar piring kita Diangkat Dan biasanya Kalau sudah Second course Dan yang berikutnya Adalah dessert Semua ini Akan di clear up Oleh our server Jadi yang namanya Roti Butter Olive oil Itu udah Enggak bakal ada lagi Di meja kita Dan kita tinggal Menunggu our dessert course Oh iya Saya tadi lupa Sedikit berbicara Soal napkin Karena waktu di awal Kan servernya Yang pakein napkin Untuk kita Napkin Itu jangan lupa Bagian lipatan Seperti ini Yang bagian lipatan Itu yang kita taruh Di Menjurus ke Badan kita Penting sekali Terus kalau misalnya Tadi sambil kita makan Tadi kalau saya Makannya gak belepotan kan Cuman kadang-kadang Kan mau ada sauce Ada apa Gitu nempel No problem Tinggal diambil Napkin kita Di depth Seperti ini Jadi jangan Blah-blah-blah Itu bukan Atractive Terus juga Kalau misalnya Ada Harusnya sih gak ada ya Tulang ikan Atau apa Kita gak tau Jadi kalau misalnya Ada yang mau dikeluarkan Dari mulut kita Maksudnya Kadang-kadang Itu bisa Tapi Lakukan sangat Discrite Seperti itu Terus langsung Ditaruh di bawah Juga Kalau kita mau Ke washroom Atau toilet You need to Excuse yourself Tapi we don't need to Explain to everybody Jadi sebetulnya Kurang elegan Kalau kita bilang Oh permisi ya Saya mau ke toilet dulu No Atau yang Oh I'm going to the bathroom For a second Itu kurang elegan Yang perlu kita lakukan Hanya berdiri And just say Excuse me one second Jadi cuman Excuse yourself Terus yang namanya Napkins Ini kita taruh aja Di kursinya kita Ada juga Yang bilang Seharusnya napkins kita Kita lipat Seperti ini Terus Kita taruh Di sebelah Kiri meja Cuman kadang-kadang Kalau yang tadi kan Ada apa Piring roti Dan sebagainya Itu kan gak cukup tempat Jadi no problem Bisa Kita Rapikan sedikit Taruh di atas Tempat duduk kita Biasanya Kalau di fine dining Begitu server melihat Ada napkins Yang agak sedikit Berantakan Itu mereka langsung Mereka benarkan Langsung ditaruh Di belakang kursi kita Dan begitu kita duduk Kita pakai lagi Kita taruh lagi Di atas pangkuan kita Jangan lupa Yang bagian lipatan Itu Lebih cenderung Ke Badannya kita Menggunakan telepon Menggunakan telepon Is a big no-no Jangan pernah ya Sambil makan Di fine dining Restoran Yang Halo Itu benar-benar Itu benar-benar gak sopan Orang bisa marah Sama kita Jadi hindari You just need to Excuse yourself Bilang Excuse me One second I'll be right back Keluar Pakai telepon Kalau itu benar-benar urgent Balik lagi Dan Lanjutkan lagi Sambil makan Here is my favorite course Yaitu Dessert course Jadi kalau untuk dessert course Itu biasanya Kita juga ditawarkan Mau teh Coffee Atau Bisa juga Pairing sweet wine Dengan dessert course Dan seperti yang teman-teman Udah lihat Meja di depan saya Itu sudah bersih Yang namanya roti Dan lain-lain Itu udah gak ada lagi Bye-bye Tinggal dessertnya And look at that Ini namanya Passion fruit Dengan coconut sorbet And white chocolate crumble Nah untuk dessert Biasanya selalu disajikan Dengan sendok dan garpu Kadang-kadang Kalau tadi kan Sendok dan garpunya Ditaruh di samping Yang pisau Dan sebagainya ya Ada juga tempat Yang sendok dan garpu Ditaruh di atas Seperti ini Nah kalau di atas Seperti ini Ini gunanya Khusus untuk dessert Dan garpu Tetap di tangan kiri Sendok di tangan kanan Kita santap dessertnya Oh iya by the way Saya kan backgroundnya pastry chef Ya jadi I'm so passionate About sweets and dessert Nah kalau ada Dekorasi-dekorasi Seperti ini Saya tuh paling sedih Kalau lihat dessert Kayak yang dikacau balau Like don't do that Jadi kalau ada Dekorasi seperti ini Biasanya Suka saya singkirkan Terlebih dahulu Atau bisa juga Kita santap dulu Jadi sekarang kan gampang ya Untuk kita Makannya Rasa passion fruitnya Passion fruit itu Bahasa Indonesia nya Markisa Dan disini dipadukan Dengan coconut sorbet Dan juga white chocolate crumble It's delicious Oh iya Satu hal lagi Kalau misalnya Teman-teman udah kekenyangan Kalau untuk dessertnya Mau sharing Sama teman kita Atau our date No problem Itu juga bisa Jadi kita order dessert Biasanya dia ditaruh di tengah Nah Kitanya Akan dikasih Piring untuk sharing So that's very acceptable Terus kalau kita udah selesai makan Udah siap Oke let's go home Dikasih bilnya Kita bayar Jangan lupa Tinggalkan tips Untuk pelayan Atau servernya Dulu Waktu saya di Amerika Waktu saya sekolah Saya sempat bekerja Sebagai pelayan Selama bertahun-tahun Dan kalau ada customer Yang baik Ramah Yang sopan Menghargai kita Terus juga ninggalin tips Yang bagus That makes us Really really happy Because by the end of the day This is work Dan biasanya Apa yang kita lakukan Itu benar-benar Like We're doing it With our passion So it will be nice If the customer Can appreciate that Nah sekarang Teman-teman kan udah tau nih Semua cara Tata cara Gimana Nah kalau kita ke fine dining Buat teman-teman yang belum pernah coba You should try now Di Jakarta udah banyak loh Tempat-tempat yang perlu Teman-teman coba Sekarang juga Apalagi sekarang kan udah deket-deket Valentine's tuh Jadi jangan takut To bring your date Or ask your boyfriend To take you to a nice fancy restaurant Karena kita semua udah tau Gimana caranya Untuk makan di restoran Semoga teman-teman semua suka Sama video ini Jangan lupa Untuk di komen Di like Di share And subscribe See you next time Bye